Kupersembahkan Sungai Malam Aku bisa terbiasa dengan ini Sebelah sini, apa kemari? Wow, ada flying fox Tempat ini memiliki namaku Tidak secara literal, itu aneh Dan lihat, tempat ini punya area ulang tahun Ini sempurna, aku tidak sabar menghabiskan hari ulang tahunku di sini Aku tahu kau akan menyukainya Kenapa kalian tidak masuk? Coba akhirnya seperti ini Kedengarannya sangat seru Keren Yeay Oke semuanya, bilang meriam ke kamera Meriam Aku suka ini, ya Ya Menurut ponselku sebelah sana Tapi ponselmu itu salah Menurut ponselku kita harus lewat sana Kakak Jangan sekarang Chelsea Barbie dan aku sudah memperdebatkan ini Kalian harus melihat ini Oh tidak, what? Dan dalam sekejap Ini adalah akhir perjalanan bagi kemper keluarga kami yang tercinta Ini semua salahku Aku pasti lupa mengaktifkan rem daruratnya Aku harus bilang apa pada ayah dan ibu Mereka pasti mengerti Tidak ada yang terluka Itu hanya kecelakaan Dan kecelakaan bisa terjadi Tapi ini adalah kecelakaan yang besar Kemper kita Kemper kita yang sangat bagus Harusku perbaiki Caranya Kecuali uang jajanmu jauh lebih banyak dariku Tapi tidak, bukan? Aku telah menabung gajiku dari taman air Tapi uangku tidak akan mungkin cukup untuk membeli kemper baru Aku tahu cara dapatkan uang Aku rasa ini ide yang gila Sangat gila, tapi mungkin berhasil Itu pun kalau kita bisa sampai ke depan antrian Kekalian di sana Keluarga terbaik tahun ini Langsung maju ke depan antrian Kau pikir kau bisa mengakali aku? Ayolah, kembalikan Terserah, aku tidak perlu kunci payah itu Aku punya kekuatan strategi Keluarkan aku! Peringatan, ada penyusup Hah? Aku ini bukan penyusup Aku keluarga Rirden Kau beruntung aku ada di dalam rumah ini Koreksi, penyusup yang menyebalkan Mengaktifkan prosedur perlindungan Perlindungan apa? Ibu, aku harus telepon ibu Tidak, tidak, tidak Tri, kau sedang apa? Bukankah kau harusnya memberi makan anjing-anjing itu? Aku terjerat Rumah ini menahanku Ibu tidak bisa mendengarmu Suaramu terlalu jauh Ibu tutup ya Disiarkan langsung dari Mbak Libu yang indah California Inilah episode khusus Ribut, Ribut, Ribut Acara ini mengumpulkan orang-orang Memecah belah mereka Lalu menyatukan mereka kembali Kalau kalkun suaranya lembut Kita... Ribut, Ribut, Ribut Ada beberapa kontestan yang istimewa hari ini, Pemirsa Berasal dari keluarga terbaik tahun ini Inilah Chelsea, Stacy, Skipper dan Barbie Roberts Apa tekanan untuk menang akan mengubah keluarga harmonis ini Menjadi kakak beradik yang suka bertengkar? Ribut, Ribut, Ribut Atau kau tetap bersatu mengalahkan permainan ini Dan memenangkan peti Harta karun kami yang keren Wow Yang pertama Lomba gelembung Kenai tandanya atau kami pecahkan gelembung kalian Bersedia siap Hai teman-teman Selamat datang kembali di vlog ini Hari ini aku punya kabar menyedihkan Tapi juga menyenangkan Barbie kehabisan ide untuk vlognya Jadi dia memintaku mengambil alih Itu kabar menyenangkannya Aku vlogger baru di kota ini Selamat datang di vlog tantangan Chelsea Aku punya berbagai hal seru yang akan aku bagi hari ini Ayo lihat reaksi Barbie terhadap kejahilan terbaikku Aku menyebut ini Bantal kentut Aku menyembunyikan bantal kentut ini Dan seseorang akan mendudukinya Aku menyembunyikan kamera di ruang tamu Jadi kita bisa melihatnya Ups, dia datang Sembunyi Oh iya iya Dan tunggu sampai kau dengar melodi yang aku buat Chelsea Ini leluconku yang khas Kalian tahu kalau kita masukkan pewarna makanan ke dalam kentang tumbuk Lalu menaruhnya di corong es krim Itu akan kelihatan seperti es krim Lihat? Aku pakai merah muda Hai Barbie Aku beli ini dari truk es krim di luar Oh aku tidak mendengar truk es krimnya Apa belnya rusak? Tidak Oh iya Aku beli dua Terima kasih banyak Oh baik sekali Aku suka stroberi Terima kasih Chelsea Ya, nikmatilah Ini kentang tumbuk Housekeeper Kau mau es krim? Aku menyebut yang ini kejahilan pagi Barbie, Honey mau makan catatan sekolahmu Apa? Aku coba menghentikannya Apa? Tapi dia tidak mau mengalah Aku tidak tahu Shhh Yang ini beku Hei, apa yang terjadi? Aku tidak menemukan Honey dan catatanku masih di tempat semula Oh... Kau jahil Seolah ada anjing memakan PR Dan aku awasi Kau tidak bisa menipuku lagi Apa-apaan ini? Aku membekukan serealnya Lihat? Ini beku Aku mengerti Dan aku merekamnya Lihat Wow, bagus sekali Bagus sekali adikku Tunggu Kau merekam lelucon es krim tadi? Kalian melihat bantal kentut tadi? Oh tidak Baiklah Aku menyayanginya Kami saudari iseng terbaik di kota ini Oh iya, tentu saja Tentu saja Tapi apa hal penting dalam kejahilan? Tolong jangan kejam Benar sekali Adikku yang suka kejahilan tidak kejam Tadinya aku mau mengadakan tantangan pizza hari ini Tapi aku menonton lagi video Chelsea yang berisi aku dijahili Dan itu sangat, sangat lucu Karena itu aku memberikan judul vlog ini tantangan Chelsea Aku senang membuat vlog ini Dan aku tidak akan berhenti membuatnya dalam waktu dekat Karena masih banyak video seru lainnya di sini Iya Jadi jangan lupa berlangganan dan kalian bisa menontonnya Salam Aku sangat menyebalkan Skipper, biarkan aku keluar Kali ini bukan kesalahan keluar garir dan Skipper, tetap di tempatmu Ini sungguh konyos, Stacy Dengar, aku hanya perlu melangkah di garis agar bisa ke pintu Ini sisiku, kau tidak boleh ke sini Pintu bukan milikmu Aku menguasai sisi ruangan ini Apa yang terjadi? Terdengar seperti kalian sedang melatih seekor gajah Kami membagi dua kamarnya, tapi Skipper tidak mengizinkanku keluar Sayang sekali, pintu ada di bagianku Oh jangan cemas Aku akan kirimkan gambar semua hal yang kau rindukan di luar sana Tidak adil Garis ini adalah idemu Ayolah adik-adik, berbagi kamar tidak seburuk itu Oh iya? Cobalah mendengarkan lagunya berulang kali Tanpa henti, tanpa henti, tanpa henti Setiap hari Setidaknya aku membuat musik tidak sepertimu Babdi, babdi, bab-bab-bab dari bola basketmu itu Jangan dengarkan dia, bolaku Apa ada yang tahu di mana lakbannya? Ruangan ini tidak cukup besar untuk kita berdua Akhirnya ada yang bisa kita sepakati Aku akan mencarinya di garasi Lihat apa yang kalian lakukan, kalian membuat Chelsea kecewa Dia membuatku marah Singkirkan jarimu dari sisiku Apa kalian tidak berfikir kalian terlalu berlebihan? Kau muda mengatakannya, kau punya kamar sendiri Cobalah berbagi kamar dengan skipper Hmm, baik Tentu, aku mau Coba ulangi Apa katamu? Kita akan bertukar kamar Sementara Kalian berdua jelas perlu berpisah sejenak Jadi, Stacey bisa memakai kamarku di akhir pekan Dan aku akan tinggal di sini bersama skipper Hebat! Bagus, selamat datang teman sekamar Hai semuanya Aku senang sekali bisa duduk di sini bersama adikku yang pertama Skipper Rasanya sudah lama sekali kita tidak tampil berdua ya di vlog Benar, aku merindukanmu Aku merindukanmu juga Aku merindukan kalian juga Mereka juga merindukan Terima kasih Mereka terus menanyakanmu Jadi pemirsa ini lagi ya Hai Di LA Musim semi seperti musim panas Karena lihatlah yang kami lakukan sekarang Ya, senangnya kami bisa berada di luar Dan jika kau mau Kami bisa melompat ke kolam renang Atau lakukan tantangan Hah? Ya? Hahaha Kejutan Jadi pilihannya adalah Tantangan pizza Tantangan menahan tawa Tantangan menggambar kilat Dan tantangan cerita Dan apapun yang kau pilih Kita lakukan Oh, tantangan bercerita sponsor Oh, serius sekali Jadi ini aturannya Lawanmu akan memberi tiga kata Kau harus sampaikan cerita dalam sepuluh detik Menggunakan tiga kata itu Kalau tidak kau kalah Kemudian pemain berikutnya Harus mencoba melanjutkan ceritamu Dalam waktu sepuluh detik Dan seterusnya Baiklah, mari kita lakukan Batu gunting kertas Hahaha Jauh duluan Baiklah, kata-katamu adalah Lemon Permen Dan juga bulan Siap Dan mulai Oke Harper Selalu ingin pergi ke bulan Untuk menanam lemon Oh, tapi dia sakit tenggorokan Jadi dia justru pergi membeli permen Ya, kau berhasil Ketinggalanya terpakai Ulang tahun Kucing Sepak bola Dan Mulai Baiklah, saat Harper mulai merasa lebih baik Dia memutuskan untuk merayakan ulang tahun Dan dia menyaksikan kucingnya bermain sepak bola Boom Mawar Kolibri Harimau Mulai Oh, oke Lemon Si kucing Sebenarnya adalah seekor harimau Yang menyukai mawar Dan oh, ingin menanam mawar di bulan Untuk menarik perhatian kolibri Hooray Maksudku kolibri suka mawar Terutama kolibri luar angkasa Aku kolibri luar angkasa Hahaha Kita lihat Universal Cinta Ulang tahun Kenapa kau terus mengatakan ulang tahun Aku mengambil alif vlog ini Dan memutarkan beberapa pilihanku dari lagu kesukaanmu Kau yang terbaik Aku mulai dengan lagu We're Taking Over Lalu aku tambahkan sedikit Train Hard Play Hard Kemudian aku masukkan Universal Love Bagus sekali Tiga, dua, satu Banyak hal yang dilakukan Impian untuk diwujudkan Jangan ragu pegang tanganku Apapun mungkin yang Skipper ini luar biasa Bukankah ini luar biasa? Kemarilah Semoga kalian suka vlog ini Pastikan berlangganan kanal ini Dan tonton bagian video musik Supaya kalian bisa menyimak versi utuh dari lagu-lagu ini Pastinya lagu ini akan jadi bagian terbaiknya Siam Salam Apa tadi ibu mencari brownie itu? Yap Aku tidak percaya ada yang diam-diam mau mencicipi Maksudku Siapa yang tidak bisa menunggu sehari saja? Benar Brownie enak Tapi tidak seenak itu Baiklah memang enak Tapi ini sudah tradisi Benar Dan satu hal yang disukai oleh keluarga Robert adalah menghormati tradisi Tidak ada yang boleh menyentuh brownie itu sebelum acara Api Unggun Selamat tidur Selamat tidur Selamat tidur Barbie Oh tidak Ada apa? Tunggu ada apa? Kau baik-baik saja Barbie, siapa yang makan brownie-nya? Siapa yang tega berbuat begitu? Cerita hantu ayah bergantung pada brownie itu Ah, perjalanan ini sekarang berantakan Hidup kita tidak bisa terus berjalan Berlebihan? Sedikit Kita semua harus tenang dan mengatasi masalah ini Bagaimana kita mengatasi masalah itu Kalau ada yang memakan masalah itu? Kita belum tahu pasti Mungkin ada yang salah menaruh kotaknya Bagaimana kalau kita ingat apa yang kita lakukan? Kenapa kalian menatap ibu? Barbie melihat ibu masuk ke kemper Apa ibu langsung tidur setelah itu? Baik, ibu masuk lagi ke kemper Aha, ibu pelakunya Bukan ibu, sungguh Tapi... Semalam itu ibu susah sekali tidur Karena... Margaret itu punya aku Kalian tahu kan suara dengkuran ayah kalian? Itu bukan salah ayah Lubang hidung ayah sulit menyesuaikan diri dengan udara segar Ibu lanjutkan Jadi ibu memeriksa brownie-nya Untuk memastikan Barbie menaruhnya di tempat aman Coba aku lihat Hmm... Oh iya Mengintip tidak ada salahnya kan? Oh astaga A-s-ta-ga-ga-ga Segigit saja Siapa yang akan tahu Tidak ada seorang pun Ayo lakukan Hentikan Satu gigitan Lalu dua Lalu tiga Lalu... Tau-tau saja Kuenya habis Kau memerlukan brownie itu Kau sangat layak mendapatkannya Jangan dengarkan dia Kau tidak akan bisa memaafkan dirimu Dan lebih buruknya Keluargamu tidak akan memaafkanmu Makan Hentikan Makan Oh... Oh... Aku mohon jangan Tidak Rasanya lebih enak dimakan bersama keluarga Tentu saja tidak Tidak, tidak Tunggu Bisa tolong ambilkan kentangnya? Biar aku saja Silahkan saja Hanya ini yang bisa kulakukan Kasihan, Trey Kita yang kasihan Kita yang terjebak bersamanya Ayolah Dia tidak seburuk itu Tidak seburuk itu? Apa kita membicarakan Trey yang sama? Dapat! Oh tidak Tidak Oke, itu benar Tapi ini berbeda Ini bukan salahnya Benar Ini salah Stacey Kau membuatku merasa lebih buruk Stace, kami tahu kalau itu tidak sengaja Pertanyaanku adalah Benarkah? Aku sangat mengerti apa maksud Skip Trey memang tidak selalu bersikap jujur Tapi apapun alasannya Aku masih merasa dilubuk hatinya dia orang yang baik Membantunya menemukan itu Akan menjadi bagian yang sulit Jadi? Beri aku waktu Butuh waktu lama membuat mereka pergi Kita tidak punya waktu lama Seratnya bilang Mereka harus mirahkan cetak birunya ke balik kota besok pagi Jadi kau harus menemukan dan menghancurkannya hari ini Aku tahu Jangan khawatir Aku bisa menanganinya Trey Sakitnya tidak berhenti Lihat ini Barbie Aku mengajari Duchess beberapa trik Ini pasti akan mengesankan pemiliknya Baiklah Duchess Duduk Sekarang kejar ekormu Sekarang Duduk dan memohon Bagaimana menurutmu? Bagus Aneh Tapi bagus Untuk berjaga-jaga aku sendiri juga punya beberapa trik Oh Tok-tok Punya barang lain untuk obrol barang bekasku? Chelsea Lihat sekelilingmu Aku sudah membereskan kamarku Aku mau membebaskan diriku dari benda-benda duniawi Benarkah? Piringan hitam bukan sampah Itu adalah cara hidup Jadi punya sesuatu yang bukan piringan hitam? Misalkan ini Foto Hello Creamy yang sudah ditandatangani Jika kau pikir seseorang menginginkannya Tandatangan yang meragukan Karena Hello Creamy bukan orang sungguhan Itulah yang menjadikannya istimewa Akanku ambil Baiklah Apapun yang tenangkan jiwamu Sampai di mana aku tadi? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Itu dia Oh Baiklah Duchess Ayo mulai Dutup 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 Wah, bagus sekali Menakjubkan Pemiliknya pasti tidak mau menjualnya sekarang Jadi Harriet, apa menurutmu pemilik Duchess akan terkesan? Kita akan segera tahu Mereka baru saja tiba Apa? Duchess ternyata milik mereka Keluarga Riordan Dasar hewan Yeay, sepak bola tekan Pogo Kita pasti bisa Yang benar saja Baiklah, peraturannya sederhana Tim pertama yang berhasil memasukkan semua bola ke dalam jaring menang Silahkan bekerja sama atau tidak Bersedia Siap Mulai Itu bagus Wah, 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 bagaimana cara menghasilkan ini? Wah, wah, wah Aduh Skipper jatuh Kita bisa menangkan ini Sayang sekali Kita menang, kita menang Dia tidak perlu pamer seperti itu Dia berhak membanggakan diri Atau kau sudah lupa rasanya jadi pemenang Dengan sedikit tekanan, maka akan memunculkan sifat asli dari keluarga Harmonis ini Apa ada yang mau membantuku? Hei, pakai helmmu sendiri Maaf Oh, ya ampun Oh, apa yang telah kulakukan? Lihat angka-angka ini Rating kita naik Ku minta kau mencari lagi keluarga yang katanya Harmonis Kita pecah belah mereka agar penonton bisa memaknai kembali arti ribut-ribut-ribut Secara teknis itu satu kata disebutkan tiga kali Intinya, bagaimana kalau salah satu dari mereka berhasil menuntaskan permainan? Kau tahu peti harta karunya kosong Sudah kutangani Tidak akan ada yang bertahan di tantangan terakhir Oke, oke, apa yang harus dilakukan? Hai Skip, ada apa? Oh-oh, kami tahu nada suara itu Kau baik-baik saja? Iya, tentu saja Rumah tidak terbakar karena kau mau masak, bukan? Apa? Tidak, kenapa kau bertanya begitu? Semuanya hebat Apa yang bisa aku lakukan? Niki menuju ke sana Ponselnya tertinggal dan caminannya habis Sudah dan sudah Hanya itu? Kau yakin tidak butuh bantuan? Kau terdengar sedikit Tidak, tidak, aku gadis terbabisa Kau ingat? Sampai nanti Hai Barbie Kau butuh sesuatu? Apa kau suka kartu akhirku? Kau paham? Karena ini ekornya Akhirnya Oh, aku suka Sangat lucu Tapi aku harus pergi sebentar Untuk mengambil Mengambil sesuatu Ibu ada di atas Sebentar ya Semua baik-baik saja dengan rekaman anak anjing Aku tidak sabar ingin melihat apa yang dikerjakan Honey Iya, aku juga Sungguh Apa? Oh, tidak ada Semuanya baik Aku segera kembali Hah? Bertahanlah Honey Jika aku harus jadi gadis terbabisa Sekaranglah saatnya Berpakaian seperti badu tidak terlalu buruk Agak gatal Tapi lumayan Hei, tolong Keluarkan aku Wow Panas sekali di dalam sini Kapan semua benda ini ada di sini? Itu hanya dekorasi rumah angker Barbie Tidak ada hubungannya dengan vampir Ada yang mau camilan? Aku buat roti bawang putih Tidak terima kasih Iya, rasa bawang putihnya terlalu kuat Mereka tidak suka bawang putih Maka mereka semua vampir Kenapa vampir membuat roti bawang putih untuk vampir yang lain? Hei semua, coba kalian lihat ini Lihat, tidak ada bayangan Hebat Apa itu tadi? Aku tidak tahu Apakah lihat itu? Tidak Itulah masalahnya Mereka tidak punya bayangan di cermin Katakan bahwa ada penjelasan lain Pasti Setelah aku tahu penjelasannya Efek cermin pintar ini hebat, Teresa Terima kasih Tapi Sepertinya di sini agak gelap ya? Rumah hantu memang seharusnya gelap Kau tidak takut pada badut lagi ya? Aku mencari sumber langkah kaki itu di sini Tapi aku tak menemukan apapun Mungkin itu angin? Kenapa? Bukankah itu yang harusnya kita katakan saat mendengar langkah kaki saat terjebak di rumah hantu di malam sebelum halewin? Teman-teman, tenanglah Dream House tidak berhantu Dan kita tidak Model penguncian diaktifkan Terjebak? Tidak ada yang boleh pergi malam ini Kenapa kau harus memberitahuku di atas rampolin? Karena acara ini lebih cocok untuk bakatmu yang menakjubkan Judul acaranya, Pemanggang Sampai Sakit Tantangan Pemanggang Ekstrim Apa? Kau bercanda ya? Tidak, itu ada di internet Itu acara di mana kau ditembakkan dari meriam, menangkap tali berminyak di udara, dan berayun di atas lubang penuh buaya untuk menekan bel Tapi dengan memanggang, dan tidak ada buaya Mungkin ada Stage, ini benar-benar konyol Untuk satu hal, acara itu untuk orang-orang yang dikoordinasikan dengan sangat baik Tabir surya datang Dia bilang, sementara melakukan tujuh belas hal sekaligus dengan sempurna Kalian tahu? Kenapa tidak? Aduh Aku sendiri ingin ikut dalam acara itu Tapi siapa yang kubodohi? Kau ahli memasak dalam keluarga Kau dibuat untuk ini, Barbie Hei, saat dia benar, dia benar Tapi karena kau penantangnya, kau bisa mendapatkan pelatih Dan itu adalah aku, Stacy Kau dibuat untuk jadi pelatih Kita bisa menang Terima kasih